Kita ke informasi lain pemirsa video emak-emak mengantar pasien dengan sepeda motor hingga masuk ruang unit gawat darurat di sebuah rumah sakit viral di media sosial. Emak-emak tersebut panik karena pasien yang dibawanya bergejala demam. Beginilah video amatir yang direkam perawat ketika seorang emak-emak mengendarai sepeda motor mengantar seorang pasien hingga masuk ke dalam ruangan UGD di rumah sakit Mitra Sehat Situbondo, Jawa Timur. Melihat aksi emak-emak ini, sejumlah tim medis tertawa namun sambil membantu memindahkan pasien untuk mendapatkan pertolongan pertama. Wanita berusia 54 tahun ini ternyata mengantarkan pasien disabilitas dengan keluhan demam, batuk dan lemas. Pihak rumah sakit Mitra Sehat Situbondo membenarkan kejadian di video yang viral di medsos tersebut terjadi pada Sabtu kemarin. Pihak rumah sakit juga memaklumi tindakan emak-emak ini karena kepanikan membawa pasien yang bergejala demam. Video yang viral itu terjadi di rumah sakit kami. Saat itu ibu-ibu membawa tetangganya kebetulan memang kakinya kacat sehingga akhirnya bersama motonya masuk ke UGD rumah sakit Mitra Sehat. Saat ini pihak rumah sakit telah menangani pasien yang berada dalam video viral tersebut dan keadaannya berangsur membaik. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, AINews melaporkan.